Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman semua, baik lagi di channel MiAPCode. Pada video kali ini kita akan lanjut aplikasinya, yaitu pembuatan aplikasi PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan view dari jalur KIP mahasiswa, calon mahasiswa. Seperti ini, jalur KIP, nah pada video kali ini kita akan buatkan dulu database-nya supaya bisa terintegrasi dengan aplikasinya. Oke teman-teman siapkan dulu, yang pertama kita harus buka SAM-nya ya, karena integrasinya dengan database, kita buka face dan juga MSGL-nya di klik ya. Lalu teman-teman siapkan browser dan juga nyalakan kode editor-nya, lalu nyalakan juga aplikasinya dengan menggunakan php.spark.serve gitu ya. Kita running dulu. Setelah itu kita balik lagi ke browser, kita buat database-nya di localhost.php.admin. Oke, kita buatkan database-nya, kita beri nama saja db underscore pmb ya, db underscore pmb. Nah kita sudah berhasil menambahkan database baru, setelah itu kita integrasikan dulu database-nya ke aplikasinya ya. Di sini database-nya masih kosong, table-nya. Kita integrasikan dulu ke database-nya, masuk ke folder config, lalu masuk ke file database. Nah di sini kita isikan saja untuk username-nya root, ya biasanya root seperti itu, untuk password-nya kosongkan dan juga nama database-nya yaitu db underscore pmb. Begitu ya, kita save, jangan lupa. Setelah itu kita coba refresh di aplikasinya, kalau misalkan tidak error berarti sudah berhasil terintegrasi. Nah ini sudah berhasil ya, tab integrasi. Itu untuk pembuatan database-nya. Kita akan coba... Nah, sudah berhasil kita menambahkan database-nya. Nanti di video selanjutnya kita akan buat tabel untuk integrasi ke dalam view-nya ya. Oke, teman-teman sampai... Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.